Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys, jumpa lagi ya bersama dengan Mimin Pastinya di channel Cahaya TV Ya, pada kesempatan kali ini Mimin akan memberikan informasi dan prediksi terbaru Mengenai kelanjutan sinetrans oleh Haya Yang akan tayang pastinya setiap hari pada pukul sore hari ya Ya, sepertinya nanti sore akan tayang Lebih awal kembali sama seperti kemarin Jadi stay tune terus di channel Ya, di televisi kesayangan anda SCTV 1 untuk semua Ya, di episode yang mendatang Kita akan menyaksikan Nando Yang akan putar balik dan akan menuju ke rumah Padarmawan Ya, karena memang sebelumnya Ia yang sudah menemui Bu Rianti dan mengatakan Bahwa semua itu adalah ulahnya Dimana Rianti yang bekerja sama dengan Budita Ya, pastinya disini Bu Rianti ketar-ketir ya guys Ya, karena Nando disini mengetahui apa yang sudah mereka lakukan Ya, disini Nando berpikir Jika dia berterus terang kepada Pak Darmawan Ketika apa yang sudah pernah dilakukan Azam ketika itu Yang ingin menikahi Saleha Dan memberikan janji Dimana ia yang menepatinya untuk menikahinya Dan kali ini Nando pun akan berbuat yang sama ya guys Ya, sebelum melanjutkan video ini Langkah baiknya bagi kalian yang belum subscribe Ditekan dulu tombol subscribe-nya Dan jangan lupa like, comment, and share Dan terima kasih bagi kalian yang sudah setia dengan channel ini Ya, Mimido akan mudah-mudahan panjang umur, murah rezeki, dan sehat selalu Amin ya Ya, dimana di episode yang akan datang Kita akan menyaksikan ketika Nando yang sudah sampai di rumah Pak Darmawan Ya, disini Nando mengatakan kepada Pak Darmawan bahwa Setelah masa idah dari Saleha selesai Dirinya akan bertanggung jawab ya Ya, ia memberikan janji kepada Pak Darmawan Apakah akhir-akhirnya Pak Darmawan akan menyetujuinya begitu saja Ya, karena memang pastinya Pak Darmawan pun sangat kaget Atas apa yang sudah dikatakan oleh Nando Ya, lagi-lagi ia mendapatkan Perkataan janji Seperti apa yang sudah Saleha alami tempo dulu ya Ya, kita doakan saja mudah-mudahan Disini Pak Darmawan akan langsung menerima perkataan Nando Janji Nando terhadap Saleha Jika masa idahnya selesai Ia pun akan menikahinya Mudah-mudahan rencana Nando akan segera terrealisasi dan berhasil ya Namun disini ada Rianti Ya, pastinya Rianti pun tidak akan begitu saja menerimanya Dan tak akan pernah tinggal diam Karena ia pun tidak akan Ya, menerima begitu saja untuk kebahagiaan Saleha Karena ia tidak menginginkan Ya, Saleha dengan Arini Begitu saja mendapatkan kebahagiaan Buktinya Ia pun menyingkirkan Arini dengan begitu mudahnya Bukan? Ya, apakah disini Ia pun akan menyingkirkan Saleha Seperti apa yang sudah pernah ia lakukan Untuk menyingkirkan ibunya Kala itu Ya, bisa jadi ya guys Ya, kira-kira bagaimanakah Pendapat kalian apakah disini Pak Darmawan akan menerima Ucapan Nando Untuk menikahi Saleha Ketika masa idahnya selesai Ataukah tidak Ya, boleh dong komen di kolom komentar Bagaimana pendapat kalian Apakah disini Jawaban dari Pak Darmawan Sesuai harapan kita semua Ataukah belum Ya, kita doakan saja ya Mudah-mudahan yang terbaik Ya, di episode yang sebelumnya juga Kita juga sudah mengetahui Ketika Nando yang mempunyai foto Rianti sedang bersama dengan Dita Ya, apakah disini Nando akan mengatakan hal yang sesungguhnya Tentang rahasia mereka berdua Ya, disini Rianti yang sudah memerintahkan kepada Dita Untuk menjalankan asinya Ya, dimana Dita yang Menyuruh Saleha Untuk menikah dengan laki-laki lain Yang sudah tua ya Ya, kita doakan saja Mudah-mudahan disini Nando mempunyai Kesempatan untuk mengungkap Rahasia mereka berdua Supaya disini Ya, disini Pak Darmawan akan marah besar Terhadap Rianti Ya, kita doakan saja Mudah-mudahan Hal itu akan terjadi ya guys Namun jika belum Kita harap Semua para penonton Akan bersabar Menunggu Ya, menunggu Rianti akan mendapatkan Balasannya Ya, di episode yang mendatang Mimin memprediksikan Ketika Saleha Yang datang ke pemakaman Dari almarhum Suaminya Yaitu Azam Ya, tiba-tiba saja disini Saleha bertemu dengan Nando Ya, ketika berada Di depan pemakaman Ya, lagi-lagi disini Saleha bertemu dengan Nando Terus-terusan Padahal sebelumnya disini Saleha mengatakan kepada Nando Bapak dirinya tidak ingin Terus-terusan bertemu dengan Laki-laki yang bukan mohrinya Namun lagi-lagi Bertemu lagi ya guys Ya, namun disini Pasti para penonton pun Dibuat senang Karena Ya, disini Sepertinya Saleha terpeleset Dan jatuh Kepelukan Nando Ya, pastinya sangat Membuat para penonton Dijamin bahagia Ya, kira-kira Apakah disini Nando akan mengatakan Sesuatu hal Ya, kita tunggu saja Namun pastinya Ada sesuatu hal Yang membuat Saleha Dikejar-kejar Kekhawatiran Ya, lagi-lagi Ia akan bertemu dengan Dhani Laki-laki yang sangat Mirip dengan Azam Ya, pastinya Ia pun akan Sangat ketakutan Lagi-lagi Ia dikejar Rasa Bersalahnya Ya, setelah Ia bertemu dengan Nando Ia pun mendapati Ya, bertemu dengan Laki-laki yang sangat Mirip dengan Azam Ya, pastinya Ia pun berpikir Bahwa Azam Sedang menghantui dirinya Ya, guys Ya, apakah kali ini Saleha akan pergi Meninggalkan Laki-laki tersebut Sama seperti yang Sudah-sudah Ia pun akan lari Ya, kemungkinan Masih iya ya guys Ia masih Ketakutan Dan ia pun Meminta maaf Kepada Mendiang Almarhum Suaminya tersebut Ya, kita doakan saja Mudah-mudahan Di sini Kepada akhirnya Saleha mengetahui Bahwa laki-laki tersebut Adalah manusia Bukan arwah yang Kentayangan Yang sedang Menghantui dirinya Ya, pasti akan Sangat seru Bagaimana kah Alur Kelanjutan ceritanya Saksikan terus Kelanjutan ceritanya Hanya di Sinetran Saleha Pada sore hari Ya, stay tune terus ya Di SCTV Satu untuk semua Ya, maafkan Mimin Jika Mimin Mempunyai kesalahan Dalam menyampaikan informasi Atau apapun Prediksinya Terima kasih Bagi kalian Yang sudah menyaksikan Video ini Sampai dengan selesai Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax